Jepang 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 Untuk satu kali putaran Dan akhirnya saya sampai Tapi Saya nyari surpleset Sekarang saya berada di puncak Dari tempat saya berdiri Yaitu dari ketinggian sekitar 300 meter Saya dapat melihat kota Sapporo Teluk Tishikari Taman Odori Serta Stadion Mianomori Skyjob Lalu apakah perjalanan ini sampai disini saja? Belum Ikuti saja saya naik Kalian menghangatkan tubuh di dalam ruangan Selain dapat memasang minuman Setelah berdingin-dingin di luar Kita juga bisa melihat pemandangan luar Seperti pegunungan Dengan menggunakan teropong Hanya dengan bermodalkan 100 yen Atau sekitar 11.000 rupiah Wah Saya melihat Sapporo Winter Sports Museum Kabarnya ini bukan musim biasa Yuk kita ke sana Tahun 1972 Hokkaido pernah menjadi tempat diberlangsungkannya Olimpiade Musim Dingin Dan berhentiwa itu kali pertama terjadi di Asia Jejak sejarah itulah yang salah satunya diabadikan di musim ini Selain tentang benda-benda yang berhubungan dengan olahraga musim dingin Yang menarik di sisi lain musim ini ada ruang simulator olahraga musim dingin Wah saya ingin mencobanya nih Pertama-tama saya ingin simulasi untuk menjadi pelompat ski Di sini memang saya tidak berkeringat Tetapi tetap dibutuhkan konsentrasi untuk menerapkan teknik-teknik olahraga loncaski Dan hasilnya ternyata tidak mengecewakan Buktinya sang penjaga memberi tepuk tangan kepada saya Di sini saya juga mencoba simulasi bobsled Lagi-lagi dibutuhkan konsentrasi untuk membelokkan bobsled ke kiri atau ke kanan Bobsled adalah olahraga musim dingin Yang melombakan kecepatan meluncur di sirkuit air yang sempit Berkelok-kelok sepanjang 1500 meter Bobsled meluncur dengan memakai kereta salju Yang meluncur akibat dorongan gravitasi Satu tim bobsled biasanya terdiri dari 2 atau 4 orang Lanjutnya bersama kedua rekan saya Saya ingin mencoba berkompetisi papanski Di simulasi ini kita harus beradu cepat menggerakkan papanski Sementara di layar akan ada grafis yang mewakili masing-masing peserta Di simulator ini saya sampai berkeringat loh Karena harus secepat mungkin menggerakkan papanski Dan yeah saya pun jadi pemenangnya Setelah berjalan-jalan di Tapporo Winter Sport Museum Saya ingin kembali ke hotel terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak Selanjutnya saya akan mencoba menelusuri kota Tapporo di malam hari Dengan menggunakan kinci raksasa atau fresh wheel Yang di Jepang dikenal dengan nama Sapporo di malam hari sangat indah Dan kabarnya Sapporo termasuk kota yang aman di dunia Berbagai jenis lampu menerangi kota berpenduduk terbanyak keempat di Jepang ini Setelah Yokohama, Osaka, dan Nagoya Sapporo itu bersih sehingga sangat nyaman untuk kita berjalan kaki Sekarang saya akan menunjungi Norbesa Semua mall di mana dari sana kita bisa naik kinci raksasa atau Noria Untuk menikmati pemandangan kota Tapporo dari atas Menuju Noria kita akan melewati beberapa toko Antara lain Manorake Yang menjual pernak-pernik lucu yang bisa menjadi pilihan oleh-oleh khas Jepang Apalagi di sini ada surganya komik bagi para pecinta komik Jepang Setelah lihat-lihat komik Saya sudah tak pabar ingin naik kinci raksasa alias parish wheel Yang letaknya di lantai tujuh Norbesa, distrik Susukino Kinci raksasa sebenarnya ada di beberapa kota di dunia Antara lain seperti di Singapura, Dubai, London, atau New York Sekarang ikuti saya yuk naik parish wheel Kalau parish wheel di kota Tapporo ini tingginya mencapai 78 meter Untuk naik kinci raksasa ini kita harus membayar 600 yen per orang atau sekitar 66 ribu rupiah Setiap satu kapsul atau cable car maksimal diisi 4 orang saja Tapi untuk keluarga kita di bawah usia 3 tahun dilarang menaik kinci raksasa tersebut Satu kali putaran parish wheel ini memakan waktu sekitar 10 menit Wah jantung saya deg-degan nih saat posisi kapsul saya tepat berada di titik tertinggi Beda sensasi menaik virus wheel di malam hari beda lagi jika di siang hari Karena wajah kota Saporong terutama di saat musim dingin seperti ini sangat berbeda Masyarakat Jepang mengalami 4 musim sepanjang tahun Musim dingin terjadi selama Desember hingga Februari Dilanjutkan musim semi pada Maret hingga Mei Setelah itu musim panas dari Juni hingga Agustus Serta musim gugur sejak September sampai November Namun kondisi berbeda tampak di Hokkaido Pulau paling utara negeri matahari terbit tersebut Wilayah ini akan diselimuti salju yang cukup tebal selama Desember hingga Februari Sebagai kota terbesar di Hokkaido, Sapporo merupakan daerah yang paling populer Kota ini menjadi terkenal di dunia sejak diadakannya olimpiade musim dingin lebih dari 40 tahun yang lalu Saat ini kota ini terkenal karena makanan ramennya Serta festival salju tahunan Setiap tahun pemerintah Hokkaido harus menyediakan dana sebesar sekitar hampir 18 miliar rupiah per tahun Untuk mengatasi masalah penumpukan salju Karena jika salju ini tidak ditangani Maka bukan tidak mungkin pulau ini akan tertutup salju Bayangkan saja tinggi gunungan salju bisa mencapai lebih dari 2 meter Selama sebulan dengan menggunakan alat berat Pemerintah akan melakukan tindakan pembersihan salju di daerah pemukiman atau jalan Ternyata salju-salju ini tidak mudah diangkat atau sembarangan diangkut Karena telah mengeras dan menjadi bongkahan besar seperti menggunung Maka tumbukan salju-salju itu harus dihancurkan terlebih dahulu Setelah itu barulah diangkut untuk dibawa ke lokasi pembuangan akhir Inilah tempat pembuangan akhir salju Jika di Jakarta kita mengenal bantar gebang sebagai tempat pembuangan akhir sampah Tempat ini bisa dikatakan bantar gebangnya salju di Sapporo Salju-salju dari berbagai wilayah di Sapporo dan sekitarnya akan berakhir di tempat ini Lalu apa yang terjadi dengan salju-salju tersebut jika mesin dingin berakhir? Tentunya akan mencair dan diterap tanah Itulah sebabnya sekalipun mesin panas atau kekeringan melanda Hokkaido Daerah ini tidak akan bermasalah dengan air Karena tetap tersedia melimpah ruang Setelah berjalan-jalan melihat bagaimana pemerintah Hokkaido cepat tangkap terhadap kondisi wilayahnya Saya ingin mengajak pemirsa ke TV Tower, landmark kota Sapporo Walau kondisi Sapporo sedang bersalju saat tim on the spot datang, tapi kami tetap semangat Inilah TV Tower Mengunjungi Hokkaido tidak lengkap rasanya sebelum mengunjungi TV Tower Menara TV Sapporo yang berada di Taman Odori ini memiliki tinggi 90,38 meter Dari atas menara yang diresmikan tahun 1957 ini, kita dapat melihat pemandangan kota Sapporo dan Taman Odori Selain itu, setelah merogoh kocek sekitar 77 ribu rupiah Di dalamnya, saya juga tertarik membeli berbagai souvenir menarik Terutama Sang Matkot, TV Tosan Saat malam menjelang, TV Tower tampak cantik dengan hiasan lampu Wah, ini bisa jadi sepot pilihan untuk kita berfoto-foto Nah, jika Anda sudah lelah menelusuri Sapporo dan ingin mengisi perut Tak jauh dari TV Tower, kita bisa menemukan warung Jawa Iya, warung Jawa yang menjual makanan khas Indonesia Bahkan bumbunya diimpor langsung dari Indonesia Warung yang berdiri sejak tahun 2000-an ini milik Widya Wanita asli Indonesia yang menikah dengan orang Jepang Karena makanan-makanan yang dijual halal, jadi aman untuk orang islam Hampir tiap hari sebetulnya ramai Cuma paling ramai itu hari Jumat Karena kebetulan warung Jawa itu dekatnya masjid Karena halal food ya, disini hanya menyajikan halal saja Jadi pengunjungnya itu 90% muslim Tapi non-muslim juga sangat banyak sekali kesini Lalu, apakah orang Jepang suka masakan Indonesia? Sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali ya Terutama yang mereka pernah ke Indonesia Mereka sudah tahu masakan Indonesia Yang paling diminati disini adalah nasi padang, lamb rice Mungkin kalau di Indonesia disebutnya tongseng Di Jepang juga ada yang rasanya mirip itu namanya jinggiskan Darah soto, sama nasi goreng juga, mie goreng juga Sangat digemari sekali Lalu selain makanan Indonesia yang ada di Hokkaido Apalagi yang menarik untuk kita orang Indonesia Yuk ikuti saya ke Utara Di sana saya akan membuat gelas dan berkunjung ke Snowlight Path Festival Wah, akan seru nih Perjalanan saya dimulai naik kereta dari stasiun Sapporo menuju Otare Kota pelabuhan kecil di Hokkaido Isi dan penduduk di stasiun Sapporo ini teratur Dan yang pasti bersih Uniknya, saya jarang melihat tempat sampah Ini berarti kesadaran masyarakatnya tinggi akan kebersihan Bangunan stasiun Sapporo tidak terlalu modern atau futuristik Tetapi, suasananya yang tertata Membuat saya saja yang orang asing merasa nyaman Walau jujur, tidak mudah untuk memahami keterangan-keterangan di stasiun ini Karena hampir seluruhnya bertuliskan kanji Wah, ternyata bukan stasiunnya saja yang nyaman Keretanya juga Bersih, tidak ada coretan dari aksi tangan-tangan tak bertanggung jawab Akhirnya, saya sampai juga di Otare Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 40 menit Di kanal inilah akan diberlangsungkannya Snowlight Festival pada malam hari Acaranya hanya berlangsung selama 2 hari saja Walau belum tampak festivalnya Tapi wilayah ini menjadi pilihan para turis untuk menikmati Otare Dan berfoto-foto tentunya Sambil menunggu malam menjelang Saya akan menuju ke sebuah workshop Di mana di sana saya bisa membuat gelas Layaknya membuat baju, membuat gelas pun kita harus menggambar kesannya terlebih dahulu Bahan-bahan gelas ini terbuat dari kaca berwarna Yang akan memuai bila dipanaskan agar kita bisa membentuknya Memang membuat gelas dengan karya kita sendiri ada di Indonesia Tapi sensasinya jelas berbeda saat kita membuat gelas kreasi ala Jepang langsung di Jepang Ini saatnya dipanaskan di dalam oven selama satu hari Nah jika sudah jadi, akan seperti inilah kira-kira Cantik ya? Wah, matahari sudah tenggelam Saatnya saya mengajak Anda ke Snowlight Pass Festival Yang selalu diadakan setiap bulan Februari di kota Otare Inilah Snowlight Pass Festival yang diadakan di kanal Otare Ah, ramai sekali ya Acara ini memang menjadi salah satu momen pilihan bagi banyak orang untuk berkunjung ke Otare Selain melihat-lihat keindahan berbagai bentuk SD Festival ini Kita juga bisa berkesempatan membuat karya sendiri dari salju Walau tampak mudah, tapi ternyata cukup sulit Bentukan salju saya sepertinya tidak terlalu bagus Nah, banyak ya keistimewaan pulau Hokkaido ini Yang tentunya tidak kalah dengan kota-kota lain di Jepang Apalagi dengan festival-festival es atau yang berhubungan dengan musim dinginnya Tapi, ada satu hal lagi yang unik dari Hokkaido Yaitu suku Ainu Tidak banyak orang yang tahu bahwa suku Ainu dipercaya menjadi cikal bakal orang Jepang pada masa sekarang Untuk mempertahankan warisan sejarah bangsa dan seluruh Pemerintah Jepang membuat semua perkampungan yang dinamakan Ainu Village di daerah Syaroi timur pulau Hokkaido Umumnya, perjalanan ke Ainu Village di Syaroi menggunakan kereta Karena Syaroi merupakan daerah kecil di pulau Hokkaido Tidak semua kereta singgah di desa ini Perjalanan ke Syaroi melewati pinggir pantai dengan deburan ombak yang terpap pantai pulau Hokkaido Serta disambut dengan gagahnya pegunungan es Hokkaido di sisi lainnya Letak Ainu Village tidak terlalu jauh dari stasiun Syaroi Cukup berjalan kaki selama 15 menit Kita akan menemukan situs bersejarah orang Jepang tersebut Hari yang sangat dingin di Hokkaido Membuat para warga sedikit kerepotan membersihkan salju yang menumpuk di jalan ataupun halaman rumah Sesampainya di Ainu Village Saya menemukan beberapa tokoh souvenir Yang menjajakan barang kerajinan buatan tangan masyarakat sekitar Mulai dari ukiran kayu Pernak pernik Hingga kulit meruang penahan udara dingin khas Hokkaido Atak Ainu Village ini bersebelahan dengan danau proto Yang tertutup salju ketika musim dingin tiba Orang Ainu diperkirakan hidup sekitar seribu tahun Sebelum Ras Yamato atau orang Jepang modern mendiami wilayah mereka Jadi fisik dari etnis Ainu sedikit lebih pendek dari bangsa Jepang pada umumnya Tubuh mereka gempal kuat proporsional Tulang pipi tinggi dengan hidung pendek Wajah lebar dan rambut lembat merombak Serta memiliki mata coklat gelap Dari ciri-ciri fisik, motif pakaian adat Serta aksesorinya Masyarakat Ainu mirip suku Indian di Amerika Selatan dan Dayak di Kalimantan Suku Ainu umumnya bertempat tinggal dan hidup di daerah yang sangat tingin Keadaan alam Hokkaido dahulu masih asli Karena terdapat hutan rimba dan sungai-sungai Tidak seperti sekarang Dimana keadaan pulau utara Jepang ini sudah maju dengan keregaman kemajuan teknologi Keadaan alam Hokkaido yang seperti ini mengharuskan masyarakat Ainu untuk beradaptasi untuk mempertahankan kehidupan Karena iklim yang begitu dingin membuat masyarakat Ainu pada zaman dahulu membuat pakaian yang dapat membantu mereka bertahan Pakaian mereka terbuat dari kulit salmon berbentuk jas panjang menjuntai hingga kaki Begitu juga dengan sepatu yang terbuat dari kulit ikan salmon Ditambah topi khas dengan lambang beruang di atas kepala yang menjadi penunjuk ciri khas Ainu Hewan-hewan yang sering diburu adalah rusah hutan ataupun ikan salmon Dalam berburu ikan salmon, masyarakat Ainu juga mempunyai musuh hewan buas lain yang biasanya mengkonsumsi ikan salmon Yaitu beruang Hokkaido Rumah tradisional mereka berbentuk segitiga Berciri khas cerobong asap di atas yang uniknya terbuat dari jerami Jerami-jerami ini disusun dengan rapat dan kuat untuk menahan udara dingin Sayangnya pada masa Kaisar Meiji Yaitu sekitar 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912 Masyarakat Ainu dilarang menggelar tradisi, upacara adat termasuk menggunakan bahasa Ainu Gudayaan asli mereka banyak yang telah luntur oleh kemajuan teknologi Hingga kini sudah sulit untuk menemui orang Ainu Karena mereka telah bercampur di kehidupan masyarakat Jepang pada umumnya Pemirsa itulah berbagai keindahan dan keunikan pulau Hokkaido Semoga selatu saat nanti tim On The Spot bisa kembali ke sini Untuk menginformasikan lebih banyak lagi tentang Hokkaido Hanya untuk Anda